Intro Halo guys, balik lagi di Goddrong Review Oke, seperti biasa Bareng gue, David disini Dan yoga disini Gila, baru nginum, baru nge-fave Ini baru buka puasa Semoga puasa kalian itu Penuh berkah, gak ada yang bolong-bolong Gitu-gitulah Anyways, kita ada New Anticipated Liquid dari Public Distribution Dia yang Ya, ini ada juga disini Tapi ada perbedaan khususnya Perbedaannya apa yoga? Perbedaannya Liquid yang lama dari Bandidos Itu ada cream brulee Cream brulee standar Dan yang baru itu Ada tambahan rasanya Tambahan rasanya itu vanilla cream Wow Vanilla cream guys Gitu Lu bayangin cream brulee-nya yang V1 Eh, kalau bisa dibilang V1 Versi satunya Bandidos itu udah luar biasa Banyak orang yang terlihat ada Bandidos Banyak banget Bandidos Club kan Astagfirullah Jim Club Yang event-event dari pep yang terakhir ini Banyak yang bikin Bandidos itu Nge-booming banget Betul Nah, sekarang ada yang baru yang versinya Creme brulee X Vanilla Cream Nah, perbedaannya itu gak terlalu banyak Lu dapet legendary flavornya yang Creme brulee Dan tambahannya Vanilla Cream Ini perbedaannya gengs Ada dua dos disini Dos anji Dia ada dua Yang versi satu Bandidosnya Lu bakal Bisa lihat 18 plus-nya ada disini Warna merah Warna merah Perbedaan dari dosnya itu Cuman Di Bandidos V2-nya Itu dia Black and white Semuanya black and white Nanti kita bakal kasih lihat Close-up-nya Dan main difference-nya cuman itu doang sih Vanilla Cream Seperti biasa Packagingnya public distribution dari Bandidosnya itu luar biasa bagus Ada dosnya Kaca botol Botol kaca Soalnya belanya kalau ngomong sekat balik-balik Makanya 60ml Dan dia sesuai standar ya 70-30 VG-VG-nya Ya, perbedaan overallnya dari Bandidos V2-nya yang barunya X Vanilla Cream-nya itu luar biasa joss Seperti biasa kita pas kira ngomongin di vlog-nya itu ada something special-nya Lu harus coba sendiri Yang ada Vanilla Cream-nya umpet-nya di mana Dan kita bakal coba Unboxing Si Yoga bakal unboxing ini Dibandingin sama yang lama itu Lu bakal bisa lihat di link di deskripsi kita Yang untuk unboxing yang pertama Kita bakal unboxing yang keduanya Dan Yoga bakal unboxing Oke guys Ini dia packaging-nya dari Bandidos yang terbaru Bersama sama yang lama Packaging-nya sama lah ya Packaging-nya sama Oke, kita bakal unboxing ya Sebelumnya gue pengen jelasin dulu nih Disini seperti biasa Ada logo Bandidos Sama ciri hasilnya dia ini Terus yang bedanya disini nih Ini warnanya putih Kalau yang terbaru ya Terus bagian kirinya ada Keterangan rasanya Cream Brule X Vanilla Cream Di belakangnya Ada logo Bandidos Dan rasanya Terus ada peringatan Produk ini berisi nikotin Blah-blah-blah Terus ada 18 plus Ibu-bu hamil dilarang Terus ini membahayakan ya Kalau ini Gak tau nih apa nih Kalau ini apa ini Recycle Kaca benih Bisa diulang gitu Bisa dipakai ulang lagi Oke ini ingredient-nya Bisa kalian baca disini Ada keterangannya ya Terus disini logo Public distribution ya Logo public distribution Ini kosong Sama sini Di atasnya juga ada logo Yang bukan logo sih ya Ini keterangan nikotinnya Ada 3MG Dan rasa Ini ada yang 6 juga ya Ada yang 6 juga Seperti biasa Bandidos Dia ada yang 3 dan 6 3 dan 6 ya Oke dibawahnya kosong Kita lihat Unboxing dalamnya ya Unboxing juga Perbedaannya apa Di kaca bening packagingnya Tata Warna gak terlalu beda ya Warna gak terlalu beda Yang lama Cuma adding flavor doang Betul Botol kaca ya Botol kaca Jelas Ini rasanya Luar biasa Kalau yang namanya botol kaca Seperti biasa Di depannya ada Logo Bandidos Terus Ini ada keterangan rasanya Di bawah 3MG Public distribution Terus Ingredient Sudah sih Itu aja Pali Itu aja Simple gitu Ada peringatan nih di sebelah sini Peringatan juga ada 3 dan 6 mg nikotin Which is good Kita bakal drip gak nih? Bakal drip Kita harus ngerasain Kita harus ngerasain Dan menjelaskan Supaya Yang lain tertarik Mungkin Kita langsung drip aja ya Tadi Untuk keterangannya Sudah dijelaskan Sudah Sekarang kita bakal drip Kita merasakan Apakah Ada yang berbeda Cukup signifikan Bedanya Atau Dan kita bakal kasih tau Oreo nya itu ngumpetnya dimana gengs Oreo vanilla cream Sorry Tapi Ada dari Kita ngomong dari yang Brewernya public Itu katanya Ada juga cookiesnya Enya Yang diem-diem Dimana sih Langsung aja ya Klarifikasikan Wirenya apa Oke Wirenya dulu ya Gue ini pake Mode Hexong V3 Terus RDA nya pake Twisted Massage Yang pro Untuk Untuk wirenya Gue pake Inhale V3 Dapet Om nya itu 0,20 Dan gue main di Potensio 40 40% Langsung ya Langsung lu drip Sambil gue klarifikasiin Punya gue Gue hari ini pake Total-totalnya itu Cuman seharga Hexom nya Yoga Hari ini gue pake Gun V1,5 Drak Pupu Drak Sama Baterai gue Basin yang masih kurang Harganya dibandingin Hexom nya Yoga Tapi yang spesialnya Ada sesuatu disini Gue khawatnya itu Flash Wire X Alicia Alicia Thank you for the Dan hari ini gue pake Fuse Platon nya ya Bukan Alien Yang review Terakhir Kita udah pake Gue yang pake sendiri Itu Alien Wire Ini gue ngincinnya Flavor nya bro Udah deh Gue udah nge-drip nih Udah nge-drip Sambil lu dulu deh Yang sambil ini Sambil gue nge-drip Kita coba ya guys Lu pake Alien Eh lu pake apa Alien tadi Pake Alien Gue pake Fuse Gimana lebih nge-joss Kali rasanya Atau gimana Gimana gitu Duruan Pak Oke Gue dapet Sebenernya gak beda jauh Sama Vanidos Yang rasa sebelumnya Karena emang Rasanya sama Krim brulee Dan krim brulee Cuman disini Ada tambahannya Itu vanilla cream Seperti Yang sebelumnya Krim brulee ini Rasanya ada Begitu di awalnya Tapi begitu di akhirnya Gue ngerasa Ada yang beda nih Pak Ada yang beda Ada tambahannya Ada tambahannya Bener-bener Tapi lebih smooth ya Dari yang sebelumnya Ini lebih smooth Karena mungkin ada vanilla cream Vanillanya itu Lebih nge- Karena Aslinya creme brulee itu Kayak ya Kita pernah bahasin Dengan bandidos yang lama Itu creme brulee Aslinya itu Caramel Vanilla Sama custardnya Custardnya Tapi yang versi lama Itu tipis ya Terus lebih ke jossnya Ke caramel Dan vanillanya Nah Kalau yang ini Karena dia tambahan Vanilla cream Itu caramelnya Yang versi lama Itu yang lebih Ke kayak Yang versi tiga Agak-agak Trot heat Dikit ya Dikit Gak terlalu banyak Tapi dikit Nah Kalau yang versi keduanya Itu dia smooth Banget Smooth Banget Oke Trot heatnya itu Lebih rendah Dibandingin yang bandidos Sebelumnya Terus Yang gue rasain Terus Gue ngerasain Vanilla creamnya Itu di akhir Di akhir Gue ngerasain Vanilla creamnya Itu di akhir Yang kayak Krim brulee Itu kan ada yang Dibakar-bakarnya Itu kan Apa sih Caramelnya Itu yang membuat Trot heatnya Itu berasa Masih berasa Di sini Tapi lebih berasa Yang di sebelumnya Tapi gue Lebih Ngerasainnya Ini Inhalnya Krim brulee Dapet Pas exhale Krim brulee Masih dapet Cuma kebanting Sama si Vanilla cream Vanilla cream Dibakar sama vanilla cream Jadi lebih smooth Pas akhirnya Kalian bisa coba Nanti Bisa coba Untuk gue Mengklarifikasi Vanilla cream Yang gue rasa Sendiri itu Vanilla cream Itu Kalau lo bisa Gue gak tau Bisa sumbut branding Atau gimana sih Cookies and cream Tau gak sih Cookies and cream Yang di tengahnya Itu Ya lo tau lah Mereknya itu Inisialnya Oh Warna biru Packagingnya Nah Dia itu Yang ini loh Yang kita Nibutnya gini aja Bentar Dijilat Vanilla di tengah itu Ini yang vanilla Gue dapet Yang dari sini Cookiesnya itu Lebih Nyempil 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 Dia gak terlalu Kuat Tapi Lu bakal tau Ini makannya apa Gitu What kind of vanilla cream Is it Gitu kan Take another hit For you Dan clouds Jangan salah Ini liquid Blows the clouds Too bro Gue pake 69 watt doang Ya 69 69 watt doang Dan blows the clouds Flavor is Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lu kasih rating ini Dibandingin Yang persi lama 1 sampai 10 Persi lama dulu ya Persi lama kalau gue pribadi Gue nilai versi lama itu 8,5 8,5 Yang ini 9 Yang ini 9 Lu lebih masuk yang ini Lebih masuk yang ini Karena Gimana ya Gue Gue suka banget sama Throat heatnya ini loh Gak terlalu All smooth banget ya Apalagi kalau pake fused Itu bener-bener rasa yang keluar Bukan throat heat Kalau ngincir throat heat Yuk Bisa aja pasang kawat-kawat yang lain Rum wire, standard Clash ribbon wire Itu yang bisa Ngincir throat heat Tapi kalau lu pengen Bener-bener ngerasain Vanilla X Sorry Creme brule X vanilla cream Itu yang ini With the fused clattens Terus yang ini Overall berapa? 9 9 kan Oke Gue sendiri 8 Untuk yang persi lama 9,5 Malahan gue siap baru Karena gue Layersnya bener-bener dapet Overall I'm okay with it Terus catatan terakhir ini After taste-nya Dari Bandidos ini Itu after taste-nya Gak terlalu manis kok After taste-nya Ya pas lah Gak manis Gak pahit Kita juga udah pernah cobain Seharian pas kita lagi di JVP ya kemarin Itu kemarin bukan Bukan Jakarta Ves Jakarta Ves Jakarta Ves Jakarta Ves Jakarta Ves Jakarta Ves Kita seharian udah coba Di Bandidos-nya Fresh wake semuanya Seharian kita udah coba testing Testing Gak ada merusak kapas dan kawat Oke Gak ada sama sekali Bener-bener clean coils Gak harus keringin dulu apa ini Keringin lagi Biarin aja kayak gitu Lihat ya Wah gila Buat gua sih saranin Buat bulan puasa ini Is the best for you guys Oke kita closing Karena berbuka dengan yang manis-manis Oh iya dong Oh iya dong Kita closing Closing Oke seperti biasa Ini harganya berapa? Seratus 130 ribu 130 ribu Dua-duanya ini Versi lama Versi baru 130 ribu Kapan lagi yang manis-manis enak Kayak gini 130 ribu Oke guys Seperti biasa Kita harus tutup dulu Seperti biasa Gua David Gua Yoga And this is Gondrong Review Assalamualaikum warahmatullahi 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 And as always Keep Pepi Jangan salah pak Jangan salah pak